Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai Renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini, Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan, jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari keluaran lima ayat satu sampai dengan ayat sembilan. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun. Lalu berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan, ala Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di Padanggurun. Tetapi Fir'aun berkata, Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firmannya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Alah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke Padanggurun tiga hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Alah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, Mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Fir'aun, Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya. Pada hari itu juga Fir'aun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Seperti sampai sekarang, biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata, yang harus dibuat mereka sampai sekarang. Bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak. Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Keluaran 5 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Inti dari ayat emas renungan kita adalah. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat, apa yang akan kulakukan kepada Fir'aun. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah. Pergumulan panjang, ditulis oleh Tim Gustafson. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ketika di negara Tun terjadi kudeta, pemerintah militer yang berkuasa mulai meneror umat Kristen dan membantai ternak mereka. Keluarga Tun kehilangan mata pencaharian dan tercerai berai ke berbagai negara. 9 tahun lamanya Tun hidup di kampengungsian, jauh dari sanak keluarga. Tun tahu ala senantiasa menyertainya, tetapi ia mulai merasa putus asa, karena selama hidup terpisah itu, dua anggota keluarganya meninggal dunia. Di masa silam, ada sebuah bangsa yang juga mengalami penindasan. Allah pun menunjuk Musa untuk memimpin mereka bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa bersedia, meski sempat enggan. Namun, ketika ia menghadap Fir'aun, penguasa Mesir itu justru semakin menindas bangsanya. Keluaran 5 ayat 6 sampai dengan 9, Tidak kenal aku Tuhan itu dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi, kata Fir'aun. Orang Israel pun mengeluh kepada Musa, dan itu membuat Musa juga mengeluh kepada Allah. Akhirnya, Allah membebaskan bangsa Israel, sehingga mereka memperoleh kebebasan yang dirindukan, tetapi sesuai dengan cara dan waktu Allah sendiri. Allah mengizinkan kita mengalami pergumulan panjang untuk mengajar kita tentang karakternya dan menyiapkan kita untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Selama bertahun-tahun dalam pengungsian, Tune memanfaatkan waktunya dengan baik. Ia berhasil meraih gelar master dari sebuah seminari di New Delhi. Kini Tune menjadi pendeta yang menggembalakan bangsanya sendiri, yakni para pengungsi seperti dirinya yang telah menemukan tempat tinggal baru. Pengalaman saya sebagai pengungsi membentuk diri saya menjadi pemimpin yang melayani, kata Tune. Dalam kesaksiannya, Tune mengutip nyanyian Musa di keluaran 15 ayat 2, Tuhan itu kekuatanku dan masmurku. Hari ini, Dia menjadi kekuatan dan masmur kita juga. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, pertanyaan apa yang ingin Anda ajukan kepada Allah? Bagaimana Anda dapat mempercayai Allah untuk menepati janjinya? Hal ini patut kamu ketahui. Kitab suci memberi kita alasan mengapa Allah memerintahkan Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, supaya mereka mengadakan perayaan bagiku di Padanggurun. Keluaran 5 ayat 1, Mempersembahkan korban kepada Tuhan, dan beribadah kata Ibrani, Afad kepadaku. Afad dapat juga diterjemahkan sebagai melayani, atau menjadi budak. Biarkan umatku pergi supaya mereka dapat melayaniku di Padang Belantara. Keluaran 7 ayat 16, Beribadah kepada Allah berarti melayaninya. Setelah dipaksa menjadi budak bangsa Mesir, bangsa Israel sekarang dibebaskan untuk melayani Yahweh. Tantangan dalam melayani Tuhan, banyak orang menyangka bahwa bila kita melayani Tuhan, masalah besar akan menjadi kecil, dan masalah kecil akan segera lenyap. Akan tetapi, sangkaan semacam itu keliru. Masalah dalam pelayanan tidak selalu mengecil atau menghilang, melainkan kadang-kadang bisa membesar. Tentu saja masalah yang kelihatan besar atau sulit ini adalah masalah yang kita lihat dari sudut pandang manusiawi kita. Bila dipandang dari sudut pandang Allah, tidak ada masalah besar yang tidak bisa diatasi, dan tidak ada masalah sukar yang membuat kita harus menyerah. Saat Musa dan Harun menghadap Fir'aun untuk meminta agar umat Israel diizinkan untuk pergi meninggalkan tanah Mesir, guna mengadakan perayaan bagi Tuhan, Fir'aun justru semakin menindas bangsa Israel, sehingga bangsa Israel berbalik menyalahkan, bahkan mengutuk Musa dan Harun. Bagi Musa dan Harun, jelas bahwa ketaatan mereka terhadap perintah Allah membuat mereka terpojok, mereka bukan hanya dibenci oleh Fir'aun, tetapi mereka juga dibenci oleh bangsa Israel sendiri. Sekalipun demikian, pengalaman negatif yang harus dilalui oleh Musa dan Harun ini merupakan bagian dari rencana Allah yang harus mereka lalui. Pernahkah Anda sungguh-sungguh berusaha menaati kehendak Allah dan Anda terpojok karena ketaatan Anda? Ingatlah bahwa pengalaman semacam itu biasa. Adanya tantangan dalam melayani bukanlah sesuatu yang mengherankan. Bila kita tekun menghadapi tantangan, ketekunan kita akhirnya akan mendatangkan hasil yang menggembirakan. Ingatlah bahwa kesulitan pada masa kini seringkali merupakan jalan yang harus ditempu untuk mencapai kesuksesan pada masa depan. Bersediakah Anda menghadapi tantangan dalam pelayanan? Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, Sekarang engkau akan melihat, apa yang akan kulakukan kepada Fir'aun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan membiarkan mereka pergi. Ia dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan mengusir mereka dari negerinya. Keluaran 5 ayat 24 Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Aku tahu, ya Bapak, bahwa aku selalu dapat mengandalkanmu. Ampunilah aku, saat aku melupakan kebenaran itu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Terima kasih telah menonton. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami, Bapak Surgawi. Tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu, hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.